Parpol melakukan penanda tanganan nota kesepahaman terkait sistem integritas partai politik atau SIPP. SIPP dibentuk untuk menunjang sistem demokratisasi yang minim politik transaksional. Nantinya SIPP ini akan dirumuskan menjadi pendanaan partai, kaderisasi dan rekrutmen, demokrasi internal partai serta kode etik Parpol. Nantinya SIPP ini dapat membantu kader partai politik yang berintegritas namun kalah dengan oknum yang memiliki modal. Pasalnya selama ini banyak kader Parpol berintegritas namun kalah dengan kader yang memiliki modal. Selain itu SIPP ini diharapkan dapat membentuk kesepakatan antarparpol untuk mengurangi politik transaksional serta biaya politik yang tinggi. Karena terus terang pada waktu pembahasan janji untuk menegakkan integritas partai itu kita juga dapat masukan. Terutama yang berdarah-darah itu teman-teman kader partai asli yang kadang-kadang langsung disalip oleh orang yang baru maju tapi punya uang. Nah ini kadang-kadang mereka, saya itu sudah berdarah-darah memperjuangkan partai tapi kemudian ada orang yang langsung mempunyai uang yang menyalip mereka. Nah ini contoh yang lain misalkan juga terkait dengan kaderisasi ya. Itu banyak sekali yang asalkan bisa menyediakan kantor partai di suatu kabupaten orang itu dibilih menjadi ketua partai tertentu.